Hai guys apa kabar semua teman-teman yang udah ngikutin social media gua di Instagram yang mungkin tahu banget bahwa gua itu suka banget gua bener-bener suka yang namanya ngopi hampir tiap hari gua ngopi dan kalau ngopi gua bisa kayak 3-14 sehari banyak banget ya tapi sebenernya aman atau enggak sih so far sih aman-aman aja ya berdasar penelitian aman-aman aja kenapa gua bisa ngopi sebanyak itu karena emang gua tuh homebrewing jadi gua ngobrol sendiri di rumah gua ngegrind sendiri dari biji ya sampai akhirnya bisa jadi kopi seperti yang gua pegang sekarang ini dan teman-teman banyak banget yang nanya Kak bikin dong konten kopi video tentang kopi Oke so here it is now gue akan ngajarin dong atau gua akan ngasih tutorial gimana sih cara homebrewing yang paling simple yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan gitu oke dan untuk binsnya untuk binsnya kali ini gua pakai bins dari Gordi ya Gordi itu adalah sebuah subscription service kopi dimana kita bisa langgan kopi di Gordi ya mulai dari 100.000 rupiah dan seterusnya dimana setiap bulannya kita akan dikirimin biji-biji kopi yang dipilihin langsung oleh Gordi.id gitu nah disini bijinya adalah Tanatoraja KP Pangala gitu ini biji Indonesia loh guys karena Indonesia tuh ngasil kopi yang salah satu besar di dunia gitu jadi harus suka mau kopi Indonesia gua nggak pakai gula so item kayak gini aja ya mau tahu cara bikinnya yang simple banget yuk kita sikat nah guys partai yang diperlukan adalah grinder ya untuk menggiling biji kopi yang kedua di sini adalah sendok scoop kopi ya yang satu scoopnya nilai 7 gram beratnya diperlukan juga French press oke of course cupnya buat minum kopi kettle untuk menuangkan dan merebus air dan ya udah kita perlu bins untuk bisa bikin kopi yang pertama ya ambil dua scoop atau sampai 14 gram kopi dan dimasukkan ke dalam grinder nih guys ya langsung digrind aja untuk yang awal bisa memakai grinder baik seperti gua murah bisa dapetin di supermarket harga ya hanya sekitar 100ribuan saja nah kemudian masukkan biji yang sudah diharuskan ke French press tuang air panas yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya sekitar 95 sampai 90 derajat setelah tuang kurang lebih 150 ml ya oke untuk 15 gram biji tutup French pressnya dan biarkan selama 4 menit nah ini disini akan jadi proses brewing setelah 4 menit nah French press siap di pencet untuk menyaring biji dan tinggal dituangkan aja deh kopinya guys mudah banget kan cara-caranya ya ini adalah cara tersebut simpel untuk bisa menikmati kopi Indonesia di rumah teman-teman oke so gitu tadi caranya guys simple banget kan gak macem-macem semuanya itemnya bisa didapetin di supermarket ataupun di online shop yang ada yang teman-teman tahu semua sekarang bisa banget diprolehkan dengan murah dan gampang gitu asal teman-teman mau belajar mulai home brewing nih di rumah so gitu aja ya dari gua hopefully tipsnya berguna banget buat teman-teman yang pengen nyobain kopi ya jangan lupa follow gua at adityology for daily fit jangan lupa juga check out beans beans gordi yang ada di website gordi seperti gue tulis di bawah ini follow juga instagram mereka oke ya banyak banget seleksi ginsah banyak banget cara berlangganan yang bisa temen-temen subscribe di gordi untuk ya percobaan ngopi teman-teman semua gitu follow instagram gue at adityology for daily fit ya sampai ketemu di konten kopi selanjutnya oke bye guys mampu api dulu